Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi Sebelum kita masuk ke materi berikutnya silakan di subscribe dan like dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah Oke kembali lagi untuk sesi kali ini lanjutan dari sebelumnya tentang how to start a scientific research Get started a scientific research Kalau sebelumnya kita sudah membahas perencanaan sebuah penelitian mendesain sebuah penelitian atau eksperimen conducting experiments ada melakukan penelitian dan sesi terakhir publish the result mempublikasikan Publish the result bisa di jurnal dan lain-lainnya Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analyze and publish the data Analyze and publish the data Yang pertama Analyze the role data Tentunya saat ini tahapan kita sudah dapat data dari penelitian yang kita sudah lakukan Tahap ketiga tadi sudah kita lakukan conduct by eksperimen Kita sudah melakukan yang tahap ketiga Jadi secara umum kita sudah dapatkan data dari penelitian dari uji coba atau data collection yang kita sudah lakukan Oke Nah data tersebut kita perlu lakukan analisa Karena data tersebut hanya free data atau data mentah yang belum bisa dipublish sepenuhnya perlu dianalisa Hanya raw data saja Raw data Oke Hanya number Perlu dilakukan analisa Tidak semua data tersebut bisa kita publish Bisa kita publish Bisa kita publish Tentunya kita perlu analisa Yang kedua Lakukan run a proper statistic Nah Dalam melakukan analisa Kita harus melakukan Benar-benar bagus Statistiknya Contoh kita yang dapat data Yang pertama kita contoh tadi Kita ingin melakukan tingkat Ekonomi di sebuah Kampung, desa, kota atau lain Kita hanya dapat raw data 10 ribu data 100 ribu data misalnya Nah kita dapat raw data Nah kita analisa Berdasarkan Kebutuhan kita tadi Kita analisa Mungkin kita dapat data dari Questioner Yang Questioner itu Yang mengisi mulai dari Umur 17 sampai 70 tahun mungkin Ya Bervariasi Berbagai Variasi data Ya Tentunya kita perlu Run the proper statistic During the experiment Design phase You should have a design On the statistical test Analysis You would perform On the data Oke Run data Is definitely significant With your dataset Kita akan dapat dataset Kita akan dapat dataset Indicate Significant way Applicable on All of your figures And state The exact statistical value Within the text Of the manuscript Oke Lakukan Analisa data Ada banyak Software Atau aplikasi Yang bisa dilakukan Melakukan Analisa data Disini ada Contohkan Yang sederhana Graphic Frame Art SS SAS Dan lain-lainnya Nah Menggunakan software Atau aplikasi Lebih bagus Berikutnya Make fabrication quality figures Nah Ini banyak Salah satu Kelemahan Atau Penyebab Paper kita Tidak diterima Kualitas Gambar Make publication Quality figures There are many Program Use Inisiatif To generate Figure That will be Fit to publication Oke Figure ini Baik foto Gambar Yang kita ambil Maupun Tabel Atau yang Kita buat Di dalam Paper kita Manuskrip Kita Harus benar High quality Figure Oke High quality Misal All phone Use Are Clearly Legible Inboard Size Gambar Tulisan pada Gambar Tulisan pada Tabel Is Clearly Legible Bisa dibaca Organize Panel To Desimilar Data Is Group Together A White Colors Bukan Tidak Boleh Cuma Hanya Mengurangi Karena Bahkan Beberapa Jurnal Kita Menggunakan Warna Akan Ada Biaya Tambahan Cas Tambahan Oke Bukan Tidak Boleh Menggunakan Yang Berikutnya Write the Paper Popul Kissin Nah Saatnya Kita Menulis Menulis Tulisan Artikel When you Have All Your Results Setelah Kita Dapatkan Hasil Kita Lakukan Penulisan Penulisan Umumnya Penulisan Itu Kita Mulai Dari Material Dan Method Di Section Material And Method Dulu Section Ketiga Biasanya Pertama Introduction Literature Review Method And Material Atau Yang Session Kedua Bisa Ada Umumnya Session Kedua Atau Session Ketiga Tentang Method Dan Material Describe Data And Result Jadi Kita Tulis Mulai Dari Apa Hasil Yang Kita Dapatkan Metode Yang Kita Gunakan Ceritakan Semua Diskusikan Semua Hasil Yang Kita Dapatkan Then How To Fit Into The Field Future Direction Bagaimana Hasil Ini Bisa Diterapkan Di Masa Hadapan Dan Rewind The Gap In The Field Discussion Di Diskusi Kita Masukkan Apa Gap Ada Celah Di Sana Yang Bisa Dilakukan Untuk Berikutnya Nah Setelah Kita Menulis Mulai Dari Metode Dan Material Dan Data Yang Kita Hasilkan Seterusnya Baru Kita Buat Introduction Introduction Itu Harus Reflected Ke Metode Dan Hasil Yang Kita Dapatkan Setelah Introduction Baru Abstract Baru Judul Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Bagaimana Menulis Sebuah Artikel Ilmiah Menulis Artikel Ilmiah Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan Bagaimana Memulaikan Baiknya Dalam Penulisan Ini Kita Sudah Menentukan Determine The Journal You Want To Submit For Publication Sebelum Kita Menulis Kita Sudah Tahu Kita Ingin Mensubmit Ke Jurnal Mana Agar Tidak Dua Kali Kerja Kita Sudah Mendapatkan Template Dari Jurnal Yang Kita Submit Dan Kita Menulis Berdasarkan Template Yang Sudah Ada Jadi Tidak Perlu Mengedit Lagi Hanya Sekali Kerja Saja Berikutnya Submit Demand Publication Nah Setelah Berikutnya Tentu Kita Mensubmit Follow Submission Guideline And Style Guideline Ini Sudah Umum Sekali Kita Harus Mengikuti Semua Guideline Submission Misalnya Templatenya Harus Sekian Setelah Itu Submit Online Kita Mengikuti Prosedurnya Siapa Post Autor Co Autor Dan Lain Submit Setiap Jurnal Terkadang Mempunyai Peraturan Sendiri Tapi Secara Umum Sudah Submit Secara Online Mereka By System Masukkan Setiap Autor Bahkan Ada Beberapa Jurnal Minta Informasi Tambahan Dari Autor Sebut Apa Kontribusi Setelah Kita Submit Nanti Kita Akan Bahas Tentang Prosedur Submit Bagaimana Cara Men Submit Jurnal Secara Online Umumnya They Will Contact You Within A Few Weeks With Comment About The Paper Jurnal Akan Menginformasikan Apakah Paper Anda Diterima Atau Ditolak Atau Melakukan Defisi Dan Revisi Dan Terakhir Publish Sudah Oke Nah Jika Paper Anda Ditolak Mungkin Kita Bisa Pilih Jurnal Yang Lain Tentunya Jurnal Lain Mempunyai Mungkin Mempunyai Style Yang Berbeda Oke Jurnal Yang Lain You Will Need Submit Different Jurnal This May Repition To Add New Jurnal Pastikan Ketika Paper Kita Tidak Diterima Kita Ingin Submit Di Jurnal Lain Ikuti Lagi Guideline Dari Jurnal Yang Akan Kita Submit Jangan Submit Drop Atau Manuskrip Yang Ada Tanpa Merevisinya Tahapan Berikutnya Untuk Publish Revisi Di Manuskrip Ini Tentunya Kalau Kita Dapat Feedback Yang Bagus You Get Manuskrip Back From Peer Review Biasanya Reviewer Itu Akan Memberi Comment Atau Feedback Terhadap Artikel Atau Manuskrip Yang Kita Kirim Oke Feedback Itu You Will Need To Perform Many More Experiment Nah Ada Kalanya Ketika Kita Ingin Kita Mendapat Feedback Atau Menerima Revisi Reviewer Melakukan Review Di paper Kita Dan Minta Kita Merevisi Ada Kalanya Kita Melakukan Minimum Experiment Melakukan Setambahan Untuk Memenuhi Data Kita Bisa Jadi Data Yang Kita Kasih Belum Lengkap Belum Mencukupi Atau Perlu Ditambahkan Beberapa Data Lagi Ada Kalanya Kita Harus Melakukan Beberapa SML Nah Disini Kita Harus Melakukan Juga Ya Device Manuskrip And Write A cover Letter Starting Now Starting How Each Comment Was Taken Untuk Pembahasan Bagaimana Kita Menanggapi Comment Dari Reviewer Nanti Kita Ada Sesi Lain Kita Akan Bahas Satu Bateri Bagaimana Mereverspon Bagaimana Mereply Comment Reviewer Apa Saja Kita Harus Tulis Tahapan Diminta Paham Etikal Dan Lain Kita Akan Bahas Di Sesi Lain Yang Terakhir Dalam Sesi Ini Untuk Memulai Penelitian Yaitu Sesi Tahapan Keempat Analise And Publish The Data Resubmit For Publication After Final Revision Tentunya Yang Disini Paper Kita Sudah Dilakukan Review Dan Dapat Comment Kita Melakukan Submit Resubmit Setelah Kita Lakukan Revisi Resubmit Paper To Another Review Ada Ada Kalanya Review Review Dilakukan Itu Berulang Kali Bisa Jadi Dua Tiga Kali Ada Kalanya Satu Kali Review Sudah Bisa Diterima Dan Tergantung Jurnal Masing Masing Penambahan Lagi Lokumen Baru Bisa Jadi Once Your Manuscript Is Submit You Will Send Pro Review And Get It Will Ready For Publication Terakhir Ketika Semuanya Sudah Oke Reviewer Sudah Oke Editor Mengkirkan Surat Paper Acceptance Atau Melakukan Memberitahu Bahwa Paper Kita Sudah Terima Untuk Dipublikasi Nah Ini Tahapan Terakhir Nah Jadi Itu Beberapa Tahapan Dalam Melakukan Penelitian Di Recap Lagi Oke Get Started With Scientific Reset Planning Reset Mulai Dari Sekarang Kita Harus Mencanakan Apa Yang Kita Mau Lakukan Reset Kita Tentunya Sesuai Bidang Ilmu Yang Kita Minati Perencanaan Experiment Melakukan Experiment Dan Publish Publish Sangat Penting Ketika Kita Tidak Mempublikasikan Hasil Penelitian Is Not Complete Nah Yang Saya Recap Lagi Untuk Yang Terakhir Analisis Analisis Zero Data Run Pert Statistik Menggunakan Software Atau Aplikasi Make Publication Quality Figure Bukan Hanya Figure Saja Semua Di Manuscript Kita Harus Berkualitas Table Figure Tabel Gambar Tulisan Fond Form 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 Publication Minimus Jangan Sampai Ada Typo Error Atau Kesalahan Ketik Atau Dan Lain Yang Simple Things Lupa Titik Dan Koma Dan Lain Submit Manuscript Sesuai Guideline Banyak Journal Dan Banyak Pattern Journal Masing Masing Merevisi Kalau ada Comment Paper Kita Sudah Direview Pasti Selalu Ada Revisi Revisi Oke Dan Terakhir Resummit Publication Demikian Pembahasan Kita Tentang Bagaimana Memulai Sebuah Penelitian Oke Jangan Tunggu Waktu Lagi Kita Harus Desain Apa Yang Kita Bisa Lakukan Dan Apa Penelitian Yang Kita Minati Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Waktu Dekat Terima Kasih Untuk Pembahasan How To Keep Start Atau How To Start Scientific Research Semoga Materi Dari Pertama Kedua Dan Yang Sekarang Ini Bermanfaat Kita Semua Oke Keep Growing With Research Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Nantikan Materi Menarik Lain Pada Video Berikutnya Serta Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh